Jelang pembacaan Pledoi, kuasa hukum Richard Eliezer menyiapkan nota pembelaan untuk meringankan hukuman terdakwa. Pengacara berharap status Eliezer sebagai justis kolaborator yang membuat kasus ini menjadi terungkap dapat meringankan hukuman terdakwa. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Podiung Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Sidang pembunuhan Yosua akan memasuki babak baru. Setelah sidang tuntutan terdakwa oleh jaksa yang digelar pada minggu lalu, kini para terdakwa akan menjalani sidang pembelaan atau Pledoi. Salah satu terdakwa yang telah menyiapkan nota pembelaannya yaitu Eliezer. Usaha dituntut dengan pidana penjara selama 12 tahun, Eliezer akan sampaikan nota pembelaan atau Pledoi di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu nanti. Kuasa hukum Eliezer Roni Talampesi menyebut, status justis kolaborator dan sejumlah fakta persidangan akan dimasukkan dalam nota pembelaan yang diharapkan dapat meringankan ponis hakim. Saat ini kami tim penasihat hukum sedang merampungkan nota pembelaan kami yang nanti akan dibacakan minggu depan. Fokus kami terkait dengan tuntutan jaksa ada beberapa catatan yang akan kami jawab di dalam nota pembelaan. Yang pertama terkait status justis kolaborator yang diatur di dalam Undang Pelindungan Saksi dan Korban. Dan kedua terkait fakta-fakta persidangan yang menurut kami, jaksa penuntut umum mengesampingkan fakta-fakta persidangan untuk Richard Eliezer. Harapannya adalah ke depan majelis hakim yang sudah memimpin persidangan secara arif dan bijaksana dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk Richard Eliezer. Pada persidangan tuntutan sebelumnya, terdakwa Putri Candawati dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara oleh jaksa. Tuntutan jaksa kepada putri ini sempat membuat warga terkejut lantaran tuntutan hukuman lebih ringan dari terdakwa Eliezer yang dituntut oleh jaksa selama 12 tahun. Status Eliezer sebagai justis kolaborator sudah mengungkap fakta di persidangan. Sementara keterangan Putri di persidangan masih menyisakan tanda-tanya misteri pembunuhan Joshua. Tim Liputan, Kompas TV